Saudara Kenneth, apa Anda telah siap? Pak, enggak bisa langsung sahaja gitu, kek. Hahaha, lucu banget ya dia, bisku. Yang serius kamu, Kenneth, ini bukan main-main. Kamu jangan buat papa malu ya di sini. Jika bisa kabur, pasti gue langsung kabur nih. Hmm, malu-maluin aja punya suami kayak gini. Mimpi apa udah semalam, punya suami udah nakal, paling tegil lagi di sekolah. Dimana-mana, kalau mau nikah itu harus ngucapi janji suci. Baru kalian sah secara agama dan juga secara negara. Saya ulangi ya, mari jabat tangan saya. Saudara Kenneth, saya nikahkan engkau dengan Keina Levernia binti Rudi Pramatama dengan mas kawin uang tunai sebesar 100 juta dan perangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Keina Levernia dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana, Pak Rafa, sih? Sah! Bagaimana, Pak Rafa, sih? Apa? Susah? Bunda, tolong Keina. Please, bugat gue in apa? Please, gue mohon bugat gue. Ngapain lo liatin gue kayak gitu? Please, talak gue sekarang. Hah? Gila lo. Nih, minum. Sok banget cowok ini. Gue tau lo haus dan lo malu buat ambil minuman. Jadi, gue yang baik hati ini bersedia untuk mengambilkan segelas minum kepada Tuan Ratu Terhormat. Gue gak suruh lo ambilin gue minum. Gue gak malu. Kalau gue mau, gue udah ambil satu cerit minuman yang gue mau. Jika di depan gue ini bukan perempuan, sudah gue pastikan tulang rusuknya udah berpindah ke pantat. Gila sih gue bisa nikah sama mantan ketua osis ini yang selalu menghukum gue. Wih, gila sih bos. Lo bisa nikah sama Keina. Kalian dong, kok bisa kesini? Ya bisa lah, bos. Kami gitu lo. Walau bos gak ngundang kami, kami tetap tahu apa yang bos lakukan. Sebenernya sih diundang sama nyokap bos. Hehehehe. Cih, ngapain pula banget gue ngundang orang buah ini. Males banget gue. Kalian pulang aja deh. Gak guna kalian disini. Itu mah markas perlu dijaga. Ngapain kalian kesini? Yaelah bos, gini amat sama anak buahnya. Sesekali kami makan banyak gitu, bos. Baik sedikit deh bos sama anak buahnya, bos. Yondre kita habisin makanan, bos. Kalian kita bungkus sekalian. Ya bos, oke? Sorry, makanan ini buat para tamu. Kalian kan bukan tamu nih. Gue gak elang merasa ngundang kalian. Oke, bokap gue ngundang kalian. Tapi gue gak ngundang kalian. Ini pernikahan siapa? Pernikahan gue kan? Jadi pulang pulang pulang. Buset dah bos, jahat banget dah sama anak buahnya. Hah? Jahat? Yowes, yowes. Setelah kalian mau bilang gue jahat, udah pulang sana. Ini acara udah mau selesai. Gue juga mau tidur ngantuk. Mending gue langsung mandi. Daripada budek denger suara sih. Gak usah disebetulnya namanya, males. Gue duluan. Gue mau mandi duluan. Udah panas gue. Susu, susu. Apaan? Gue duluan. Gue yang pertama disini, dan gue yang pertama mau masuk kamar mandi ini. Kamar mandi ini milik gue. Pemilik adalah penguasa. Dan lo, lo tungguin gue kalau mau mandi. Dan tamu adalah raja. Dan lo harus ngalah sama cewek. Apalagi lo suami gue. Harus ngalah sama istri. Hah? Laki juga kalau gue suami lo. Gue harus sabar, oke? Kalau mandi bareng gimana? Kan dasah. Ih, Kenneth. Keluar lo, dasar mesum. Gue jijik. Ih, oga banget gue mandi sama lo, eh. Sebenernya, oga gue satu rumah sama lo. Huh? Lo kira cuman lo doang yang kepikiran kayak gitu. Gue juga. Kalaupun gue dikasih pilihan, gue lebih milih cerai sama lo. Masa bodoh status gue janda? Belum juga dapat anak. Udah minta cerai aja lo. Sumpah, kalau gue kayak gini nih, gue harus banyak-banyak bersabar sama lo. Astagfirullah, astagfirullah. Kok bisa ya gue ini kemana orang? Gimana? Udah beres? Udah. Udah kalau gitu. Ayo. Cepet. Hm? Kok lo masih diem? Ayo cepet. Kok lo yang diem sih? Oh, gue tahu. Lo berharap kalau gue yang bawain kopernya. Oga, bawa sendirin lo. Gue mau langsung aja gitu pergi, kan? Gue yang bawa. Lo kan istri gue. Oke? Bye-bye. Bawa yang baik koper gue. Gue talak ngampus lo. Oh. Beres. Semuanya aman terkendali. Gak ada yang rusak. Banyak pun juga gak bocor. Hmm. Istri kamu mana, Ken? Anta? Gak tahu. Mungkin nag-ibronang to. Maaf semuanya. Kenai telat. Iya, gak apa-apa. Tunggu ayah kamu dulu ya, sayang. Ayah kamu lagi ambilkan itu kebutuhan rumah. Kenai datang. Nah, itu udah datang. Kalian mau berangkat sekarang apaan? Mau nanti dulu? Sekarang aja deh kayaknya ya. Kita juga mau beres-beres di rumah baru kita nanti. Ya sudah. Ya sudah, jaga kesehatan kalian ya. Kenet, ayah titip putri kesayangan ayah. Tolong jagain putri ayah ya. Ayah serain tanggung jawab ayah sama kamu. Bimbing dia ke jalan yang benar, oke? Ken usahain ya ya. Ayo, buruh nanti kita telat. Bunda, Kenet gak mau tinggal sama dia. Lebay loh, buruan lah ah. Kenet, gak boleh gitu. Jaga diri baik-baik, sayang. Bunda janji, satu minggu sekali ayah sama bunda bakal kemain ke rumah baru kamu. Kisana, udah ditungguin suami kamu tuh. Bunda juga. Bunda sama ayah jaga kesehatan. Jangan telat makan. Keina pasti bakal kangen sama kalian. Keina pamit. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Hati-hati. Si. Si. selamat menikmati weh istri jahanam bantuin apa barang lo banyak banget lo lo suami gue lo gak denger kata ayah tadi lo harus ngelindungi gue layaknya seperti suami dan gue sekali mau bahas dendam sama yang tadi siapa suruh lo gak mau ngangkat koper juga tadi, ya itulah akibatnya dan gue bukan istri jahanam gue istri baik hati ngerti loh hmm, udahlah bawa tuh cepet emang istri gak ada ahlak itu lo gak tempatin rumah ini udah berapa tahun kan woy, gue nanya lo tolol malah dikacangi gue oh, mbaknya nanya sama masnya sorry ya, gak kedengeran ih, ngapain lo nih nyolik-nyolik gue awas gak? mau gue bunuh lo pake pisau awas gak tangan lo itu berani-berani banget ya lo megang-megang gue sakit tau lo colok-colok mata gue hampir gak kena tadi kan tinggal jawab aja susah amat dah gue lupa gak nempati rumah ini berapa tahun hmm, intinya udah lama banget deh yakin lo rumah ini gak ada dihuni setan kalo kata nenek gue sih rumah yang udah gak dihuni selama 40 hari bakal jadi sarang hantu terus apa kabar sama rumah lo ini bertahun-tahun gak dihuni gue yakin banyak setan disini ih, gue ngeri banget ya elah mitos dipercaya udahlah buruan masuk ke kamar gue biar gue tunjukin ke kamar tak ih, si anjir malah ditinggalnya gue udah tuh takut what, ini serius? gue tidur disini berdua sama lo iya sayangku iu, rasa muntah gue gue gak mau lo tidur sini bisa gak kamar lain gitu atau kamar mana gitu atau gak lo tidur di sopa biar gue tidur di kamar lo ini oke lo kan suami-suami yang baik nih jadi ayolah please, please gue gak mau tidur sama lo itu sangat menggelihkan oke saya enajidat lo aja yang ngomong kayak gitu ini kamar siapa? kamar gue kan? jadi gue yang tidur sini kalau lo gak mau tidur sama gue loh, tidur di sopa banyak nyamuk lagi-lagi kamar seman satu gak ada lagi hmm, yaudah pilihannya seman dua tidur sopa atau tidur sama gue mending tidur sama gue ya kan ya elah bisa gak sih lo kayak di drakor-drakor gitu hmm yaudah deh paksa gue tidur sama lo bener ya gak sudi tapi oke-oke buruan tidur lo takut kan sama setan kalau gak mau ngeliat setan buruan tidur no ntar dia yang ngeliatin lo lagi hmm nih, punya dosa apa sih gue di masa lalu dulu kok bisa gitu gue punya laki kayak gini apa gue tidur di sofa aja ya tapi gue nyamuk gak kuat udah tapi gimana ya yaudah deh tidur sini aja jaga batasan lo itu udah gue timpa sama banteng guling awf aja ya lo lewati banteng gulingnya dia bunuh lo ngerti wah si babung ngelunjak yakali gue tidur di ujung kasur kayak gini saya nanti ya bebek banget tapi kan karena gue orangnya baik yaudah deh suka dia deh wah pastra aja gue kita bakal lanjut ya guys tapi sampai viewersnya 1k oke ini kita masih enjoy-enjoy aja dulu ceritanya ditunggu part selanjutnya selamat menikmati